Jangan lupa komen, like, dan subscribe Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada di SDN Pademawu Barat, yang mana disini adalah tempat Belajar Al-Fiatus Solehah Yang pernah mengirim surat Kepada Bapak Menteri di pandemi Corona Dan akhirnya Bapak Menteri merespon Anak tersebut Merespon surat Yang ditulis oleh Al-Fiatus Solehah Dan ini saya lagi berada Di sekolah SDN Pademawu Barat Selanjutnya kami akan Mengunjungi rumah Al-Fiatus Solehah Oke, terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan yuk kita ikuti perjalanan kami Sampai di rumahnya Al-Fiatus Solehah Salah satu siswa SDN Pademawu Barat 1 Kelas 5B Dan ini di Desa Pademawu Barat Yang mana Adik Al-Fiatus Solehah Sempat mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan akhirnya Nama saya Al-Fiatus Solehah Siswa kelas 5B SD Negeri Pademawu Barat 1 Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Sejak adanya Corona Saya tidak bisa masuk sekolah lagi Tapi itu bisa menerangkan Terima kasih kepada Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mahu Di Indonesia Karena sudah merespon surat saya Jam 1 siang Selama diliburkan sekolah Gimana perasaan adik Gara-gara Corona Saya juga merasa kasihan Karena ibu saya harus cari hutangan Untuk membeli paket internet Agar saya bisa belajar Itu orang tua enggak? Selama libur Selama libur Sering Bantunya apaan? Dan cari kayu Cari kayu Sayu bakar Adik berarti pengen ya Untuk masuk kembali sekolah Berarti adik itu belajar di rumah itu pakai internet ya Pakai HP ya Demikian surat saya Apinya siapa? Apinya siapa yang dipinjam? Apinya mas Kalau emasnya keluar Tidak bisa adik Harapan adik itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan saya Buruh tani Jadi kalau ada orang yang berkerja ya Bekerja Kalau enggak ada ya Kerja di rumah Sementara ini Adik ini ringking berapa di sekolahnya? Kalau kelas 3 Ringking 2 Ringking 2 ya Kelas 4 nya Ringking 3 Iya gantian sama kakaknya Untuk beli paket internet Pak Dapat dari mana Bapak? Iya Pinjam sama paman Sama bibi kalau ada Jadi gara-gara ada corona ini memang sulit ya Untuk mencari nafkah ya Pak Iya Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem Makarim Selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Di Publik Indonesia Karena Telah memberikan percayaan Kepada kami Kepada sekolah kami Kepada siswa kami Albiatu Suleha Yang telah dipilih Menjadi tiga besar Pemenang lomba menulis surat Kepada Mas Menteri Ini merupakan kadu istimewa Kadu terindah bagi sekolah kami Dan ini juga merupakan tantangan Bagi kami Untuk terus berinovasi Berkreasi Untuk memajukan pendidikan di Indonesia Dan mudah-mudahan Ini merupakan Awal Untuk memberikan Inspirasi Secara nasional Bagi kemajuan pendidikan Di negeri tercinta ini Terima kasih